Halo guys, video hari ini kami akan bahas gaming mouse terbaru kami yaitu Nova Ultralight Gaming Mouse yang sudah lengkap dengan 2.4 GHz wireless receiver yang memastikan no delay saat kalian gaming. Nah, biasanya mouse-mouse yang ada di 2.4 GHz dongle ini harganya lumayan tinggi tapi untuk Nova Gaming Mouse ini siap hadir dengan harga super affordable di 200an ribu. Nah, pasti sudah penasaran performance, feel, dan overall kami akan jawab semuanya di video ini. By the way, jangan lupa support channel kami dengan like dan subscribe ke video ini ya guys. Kami appreciate banget. Ayo lanjut ke videonya. Mulai dulu dengan unboxing-nya guys, Nova Gaming Mouse ini lengkap dengan kabel micro USB untuk nge-charge mouse-nya atau pakai buat di wired mode. Ada juga user manual atau info booklet yang ada spesifikasi mouse-nya. Lalu ada gaming mouse Nova-nya sendiri. And yes guys, dia lengkap di warna putih dan warna hitam juga. Jadi terbuat dari high quality ABS plastik, Nova Gaming Mouse ini beratnya juga enteng hanya 90 gram thanks to honeycomb design yang sangat populer untuk gaming mouse jaman now. Dengan ukuran yang kalian bisa lihat di screen-nya sekarang, Nova Gaming Mouse ini cocok banget untuk tangan yang medium to large untuk grip apapun. Atau tangan seperti gue yang lumayan kecil, cocok juga dipakai dengan palm grip. Nah, dengan base yang besar digabung dengan hump blade mouse-nya ini, mouse-nya itu gampang digrip dan merasa nyaman. Kesimpulannya adalah, kalau kalian pernah pakai mouse ergonomik seperti Razer Death Adder, Nova Gaming Mouse ini akan terasa sangat familiar. Di bawah mouse-nya tidak ada bolong-bolong agar nggak terlalu gampang berdebu, dan ada on-off button, button untuk ganti RGB-nya, dan satu tray untuk wireless dongle-nya. Oh iya, untuk kalian yang ingin pakai mouse ini tanpa RGB, agar baterainya juga tahan lebih lama, on-off button-nya juga bisa ditaruh di settingan setengah, biar RGB-nya mati terus. Di empat ujung sini ada plastik yang kalian bisa copotin untuk merefill mouse fit yang lumayan licin dan tebal juga, jadi cocok banget untuk bikin mouse-nya lumayan nge-glide, dan lebih enak dipakai aja. Di sisi atas mouse-nya ada dua mouse button, scroll wheel, dan DPI button, dan di samping ada dua side button untuk forward dan back. DPI-nya juga bisa diganti antara preset 800, 1600, dan 2400. Nah untuk mouse button 1 dan 2-nya itu dia lumayan tactile saat dipencet, dan post travel-nya juga nggak gitu banyak. Side button-nya juga cukup tactile, snappy, dan karena posisinya agak lebih tinggi, dia nggak bakal gampang salah pencet saat gaming. Overall untuk bodi mouse-nya itu dia lumayan koko, walaupun beratnya agak henteng, dan tidak banyak krik atau flex apapun, kecuali dia bener-bener dipaksa banget. Untuk kalian yang penasaran mouse kliknya seperti apa suaranya, ayo kita lakukan quick sound test. Menurut gue soundnya nggak gitu berisik, walaupun emang agak high pitch, terutama di side button-nya. Scroll wheel-nya juga nggak gitu berisik, dia lumayan smooth. Dan seperti yang kami mention tadi, mouse ini juga lengkap dengan RGB dalam bentuk beberapa preset. Preset-preset ini bisa diatur lewat tombol RGB yang ada di bawah mouse-nya, dan personal favorite gue adalah yang gradasi pelan-pelan biar keliatannya lebih chill dan relaxing aja. Dengan baterai sebesar 800 mAh, Nova Gaming Mouse ini juga bisa digunakan selama 4 hari sebelum di-charge, dan saat kalian nge-charge, scroll wheel-nya juga akan ada indikator warna kalau baterai sudah full charge. Walaupun ada nama gaming di mouse-nya, Nova Gaming Mouse ini juga cocok banget dipakai untuk productivity, karena shape ergonomis dan hentengnya itu. Gue sendiri juga edit video unboxing ini dengan Nova Gaming Mouse, dan terasa nyaman juga. Untuk gaming, performance mouse-nya juga bagus karena wireless 2.4 GHz dongle-nya, yang bikin mouse ini input makin nggak ada delay dibanding mouse yang hanya pakai Bluetooth. Dan karena ini wireless, Nova Gaming Mouse ini juga terasa lebih leluasa saat gerakin mouse-nya. Seperti yang gue bilang tadi guys, mouse ini terdapat di dua warna, hitam dan putih, biar lebih gampang cocokin dengan setup kalian. Tentu saja fiturnya nggak bakal selengkap gaming mouse lain yang bisa custom RGB atau side button yang bisa remapable, tapi untuk harga di sekitar 200-an ribu, dan sudah dapat teknologi 2.4 GHz wireless di bodi yang di bawah 95 gram, Nova Gaming Mouse ini cocok banget untuk kalian yang baru mau mencoba wireless mouse di harga yang budget. Tapi menurut kalian gimana? Apakah kalian akan coba gaming mouse ini? Silahkan komen di bawah. As usual, link pembelian ada di deskripsi, dan kalau kalian suka konten ini, silahkan support channel dengan kasih like di video ini dan subscribe juga ke channel Press Play. Jangan lupa follow kami di Instagram juga, at PressPlayID, untuk produk reveals dan promo menarik berikutnya. Good luck, have fun! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!